Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi Pak. Jadi hari ini masuk ke temuan 10 ya tentang join. Jadi lebih ke arah studi kasus SEL-nya ya. Jadi bagaimana SEL-nya? Kemarin sudah kita pelajari tentang aljabra nasional gitu ya. Yang sebagai dasar untuk pemikiran dalam pembuatan SKL-nya. Jadi kemarin sudah kita pelajari yang proyeksi, seleksi, dan join ya. Kalau kemarin proyeksi itu kita anotasi kali, kalau seleksi itu SIGMA. Kalau join itu ya gabungan dari beberapa tabel itu ya. Yang jelas lebih dari satu tabel itu sudah kita join. Disini proyeksi, proyeksi kalau kemarin kan penulisannya kan pi A1,3 sampai an dalam kurung T ya. T itu kan adalah nama tabelnya. Kemudian A1-nya, A2-nya itu bergantung atribut yang kita inginkan di output. Misalnya disini yang ingin kita tampilkan adalah yang berwarna punggung ini, kolomnya. Adalah kolom dan kolom alamat. Jadi proyeksi-nya adalah alamat dan alamat. Kalau kita tulis relasionalnya, jadi pi A1-nya kita ganti dengan nama, koma alamat dalam kurung siswa ya. Untuk proyeksinya. Nah hasil proyeksi itu kan, jangan hanya mengambil kolomnya saja ya. Kolomnya saja. Untuk datanya, semua data akan terambil. Jadi disini di tabel siswanya ada 7 data. Nah nanti pada saat kita melakukan proyeksi yang tadi ya, yang pi A1-nya, nama, koma alamat, siswa itu hasilnya ada 7 baris, 7 data. Nah sedangkan disini kita ingin melakukan seleksi ya, seleksi itu. Nah seleksinya misalnya disini. Nah seleksinya ini yang jurusannya itu sama dengan 1 kodenya ya. Jurusan sama dengan 1, misalnya disini adalah namanya ECO dan DIAN. Nah dari 7 baris yang dihasilkan oleh proyeksi itu, kita ingin menampilkan 2 ini saja dan DIAN. Kita menemukan seleksi. Kalau kemarin kan penulisan seleksinya P adalah sigma, sigma P dalam kurulung T itu ya. Sigma itu kan simbol seleksinya. P itu adalah predikat atau komunisinya. Bisa berupa atribut operasi atribut atau operasi konstantar. Karena disini disini ditanyakan itu adalah yang jurusannya sama dengan LK gitu ya. Jadi bisa pakai O, O, Santa gitu ya. Kalau satu ya, kalau jurusan sama dengan LK, bisa pakai O, Santa ya. Untuk where-nya ya. Where, jurusan sama dengan LK. Oke selanjutnya, join ya. Ini berhubungan dengan 2 tabel atau lebih ya. Disini karena ada yang dicari, mencari nama dan alamat dari siswa yang jurusannya LK gitu ya. Karena berhubungan ditanya disini nama jurusannya. Sedangkan di tabel siswa kan nggak tahu ini tabel jurusan LK itu kodenya yang mana gitu kan. Sehingga kodenya 2, kodenya 3 gitu ya. Cuma kita nggak tahu isi tabel dari tabel jurusan. Ternyata LK itu ada di kodenya 1 kan. Karena kita yang dipintakan itu nama jurusannya yang ketahunya. Sehingga kita perlu join-kan dengan tabel jurusan ya. Supaya bisa mendapatkan nama jurusan yang untuk mendapatkan kode yang di jurusan LK. Seperti kalau cuma seperti saya bilang tadi gitu ya. Tintahnya jurusan sama dengan 1 ya cukup pakai tabel ini aja gitu ya. Cukup pakai tabel siswa gitu ya. Seperti ini ya kalau jurusan bukan LK ya. Karena 1 kan sudah ada di tabel siswa gitu. Kita nggak perlu cari lagi di tabel yang lain. Karena berhubung ini yang ditanya adalah jurusan LK namanya kan kita nggak tahu. Tabel siswanya nggak ada. LK gitu. Jurusan sama dengan 1. Yang ditanya K. LK. F갈. Kom. Svan. Usan. 1 ya. Segini aja dap retak luar hasilnya aja. karena berhubung disini yang ditanya kaya tidak seperti ini kita lihat dulu yang tadi sudah pernah kita pelajari kita lihat kembali kalau saya select proyeksi select artinya memilih kolom mana yang akan ditampilkan terdiri dari list kolom jadi setelah kata select itu select bintang kita fokus ke setelah kata select ini nama kolom-kolomnya bisa kita isi dengan list kolom list semua kolom bintang kita menunjukkan nama-nama kolomnya list kolom yang pertama ini kita menampilkan kita ingin menampilkan kolom tertentu saja selanjutnya bisa setelah select itu bisa kita masukkan ekspresi atau operasi aritmat kita di dalam bisa kalian bisa tambah kurang bagi lainnya modulus kemudian bisa juga ditambahkan fungsi yang memanggil fungsi disini fungsi yang dimaksudkan adalah fungsi yang disediakan oleh SQL lalu kita pelajari ada count ada sum ada min ada max masih banyak sebenarnya fungsi bisa kalian menampilkan carinya ya silahkan cari di dokumentasi cari di internet bisa dokumentasi dari SQL kemudian alias itu pakai S sama run kemudian bisa pakai distinct juga jadi distinct ini untuk mengambil data yang ganda gitu ya sum kita ambil hanya satu saja pada saat ditampilkan di output tidak dapat data yang sama ya distinct nah kemudian kita lihat satu-satu list kolom select nama koma alamat from siswa list kolom kita lihat ini setelah kata select di kolom tertentu saja yang kita mungkin tampilkan disini nama dan alamat contoh kedua select siswa dot nama posen dot nama from siswa koma posen jadi contoh yang kedua ini sebenarnya sudah masuk untuk join karena setelah kata from itu ada dua tabel di dalam kalau ada satu tabel itu belum join kalau sudah dua tabel ini sudah bisa sebut dengan ini kita lihat ternyata di tabel siswa dan tabel dosen itu memiliki kolom yang bernama nama gitu ya sama-sama supaya tidak ambil ternyata biasa jangan lupa dikasih nama tabel sebelum nama kolomnya ini nama tabelnya siswa dan dot titik nama nama kolomnya apa supaya nanti pada saat SQL-nya mengambil data gitu ya jadi dia tidak bingung gitu ya jadi dia fokus ke tabel siswa data kolom nama itu juga untuk send ya send dot ini kalau untuk mengambil semua kolom pakai bintang nah apa sih kalau bintang bisa nama-nama kolomnya gitu ya kalau kolomnya ada 10 capek juga ya kalau kita menggunakan kolom baik kita pakai bintang ya kita kliknya sebentar select bintang from siswa dan select siswa dot bintang koma dosen koma from siswa koma dosen contoh yang kedua ini dia akan mengambil semua kolom di siswa tabel siswa dan di dan ada tambahan satu kolom jamin dari nama dosen dan bisa juga kita masukkan ekspresi selesai arit matika ini select gaji kali 0,1 tambah 50 jadi tabel aslinya itu gaji nama kolomnya tapi yang output yang ingin kita keluarkan itu bukan gaji yang seperti tabel aslin hasil dari perhitungan arit matika ini gaji kali 0,1 ditambah misalnya gajinya 6 juta gitu ya 6 juta dikali 0,1 600 ditambah 50 600 yang ditampil sampai 6 juta 600 itu di outputnya bisa kita bisa kita lakukan operasi setelah kembali ke sini kira-kira ada yang bisa nggak query yang akan join contoh 2 gitu ya platform 2 bisa berarti pertama kan kita select dulu kan pak ya berarti kita select nama sama alamat dulu habis itu kita ngambilnya itu dari apa namanya itu fromnya itu kan dari siswa sama jurusannya kan berarti yang mana where-nya itu yang mana apa namanya itu pokoknya itu kayak jurusannya itu harus sama sama kode jurusannya harusnya jurusannya gimana apa kan yang jelas harus hukumkan berarti sama korentinya iya pak korentinya mana apa namanya itu korentinya itu kan ada nrp kan yang sama kodenya itu kan apa atau bukan sama sama gak beda nrp oh gak jurusan sama kodenya sama in sama kode ya iya karena ada kolomnya jurusan sama jangan lupa kok ya jurusan sama jurusan ini siswa.jurusan oke sebut dulu nama tabel ini kan kolom siswa sama jurusan kan ada kolom jurusan ya biar gak gak bingung skl-nya seperti ini ya ini jadi siswa.nama rosan nama ya foreign key-nya gimana kalau foreign key dari siswanya berarti jurusan kan ya siswa.jurusan yeswa.jurusan kalau kalau yang dari jurusannya sendiri mungkin jurusan.jurusan eh lupa sewa beda jurusan.jurusan oh sama nilainya oh dat-dat jurusan nama urusan dia siswa.jurusan nilainya kan satu kalau di tabel jurusan yang kalau jurusan kan nilainya LK kan beda satu sama dengan LK kok ada jurusan pak? balik jurusan oh ya oke baik pak itu berrelasinya sekarang apa tambahan ada tambahan gak warna kita gak tahu kalau tadi kan hanya menyambungkan satu jurusan sama dengan satu sama dengan kode sama dengan satu kan jurusan sama dengan dua baru menghubungkan itu kan lagi satu apa kira-kira si QR-nya kodenya udah kan pak berarti yang LK harus dihubungin ya berarti kan jurusan dari tabel jurusan ke jurusan yang kolomnya sama dengan LK pak ya sama kolomnya jurusan jurusan iya jurusan dot jurusan atau bukan ya jurusan ya betul ya jurusan dot jurusan nama tabelnya dulu kan jurusan ya ini terus dot kolomnya kan sama kan jurusan dot jurusan sama oke udah betul ya select nama koma alamat rom koma jurusan persiswa dot jurusan sama dengan jurusan dot kode nah ini untuk foreign K dan primary K ya nah boleh terbalik alat kan primary foreign K sama dengan primary K waktu tulis primary K sama dengan foreign K boleh juga sama ini karena ada dua kondisi jangan lupa pakai N ya N dan jurusan dan jurusan lk karena string jangan lupa tanda petik tanda petik satu atau petik dua kalau dia angka enggak perlu pakai betul ya ini bentuk join ya join sederhana seperti ini kita lanjut ini lanjut yang tadi yang saya like setelah select bisa kita masukkan fungsi disini contohnya misalnya select case dalam kurung nama komayer dalam kurung lahir komsiswa jadi fungsi ini adalah fungsi bawa dari stl yang kita tinggal pakai saja jadi yang di dalam kurung ini adalah nama kolom-kolom namanya adalah nama kolom di tab siswa akhir ini adalah nama kolom ada yang tahu enggak fungsi up ini apa Microsoft Word untuk upper case besar ya ini nanti output outputnya itu akan ditampilkan huruf besar meskipun di tabel aslinya misalnya kita biasa nuliskan huruf pertama saja yang besar gitu ya selanjutnya huruf kecil jadi outputnya nanti ditampilkan di or lahir itu huruf besar ya itu banyak sih nanti bisa makanya seperti saya bilang tadi coba cari di dokumentasinya bisa kita memanfaatkan kita buat SQL-nya kan bingung otomatis kan harus merubah datanya kan tabel aslinya kan capek juga kalau kita tulis edit edit kemudian sini ada years juga ngambil tahunnya aja lahir itu kan isinya tanggal bulan tahun yang kita ambil lalu nama alias nama alias ini istilahnya supaya nggak capek aja nulis kalau mungkin nama attribute outputnya agak susah saya pakai nama alias sudah nanti nama alias ini kan yang muncul di outputnya di nama kolom outputnya bukan dia tidak menggantikan di tabel aslinya jadi nanti misalnya yang kayak ini yang kedua ini perhitungan aritematika nah kan nama kolomnya kan nanti kalau kita nggak tulis aliasnya nama kolomnya adalah gaji kali 0,1 nama kolomnya supaya nama kolomnya nggak gaji kali 0,1 kita ganti dengan nama kolom yang lain nama alias misalnya yang punus kalau kita kolomnya gitu ya kalau kita nggak tulis gitu ya kalau kita nggak tulis alias nanti ditulis lagi alias ya tapi kalau kita tulis kita tulis nama alias ya akan ganti bonus ya jadi bedanya seperti isinya ya sama isinya hasil dari jadi kemudian kemudian yang distinct menampilkan satu untuk yang sama jadi kalau ada yang datanya sama gitu ya disini adalah kelas gitu ya kelas select distinct kelas from siswa jadi yang kelasnya ini kan misalnya tabel siswa ya tabel siswa kan banyak ya ada 100 orang kita ingin mengambil kolom siswa kolom kelasnya saja nah kan bakalan banyak ya ada yang misalnya kelas 1 kelas 2 kelas 3 nah kelas 1 nya kan ada yang nilainya sama ya untuk setiap barisnya supaya kita mengambil satu saja kelas 1 kelas 2 kelas 3 ya pakai ini ini ya datanya datanya harus banyak disini adalah nama kelas nama kelas ada satu misalnya ada siswa yang merinduk nya apa ya kelas 1 gitu yang tabel siswa itu kan ada banyak kolom ya kita ambil nama kelas 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 2 gitu ya kalau kita pakai distinct pakai distinct kalau kita pakai distinct nah kalau yang kanan ini misalnya kalau yang kiri tidak pakai distinct kalau yang kanan pakai distinct jadi kak 1 ini kan ada ganda ya lebih dari 1 ya ambil 1 aja 1 milih aja ya jadi tampilannya seperti ini bisa dibayangkan kalau satunya banyak gitu ya berapa banyak siswa kan ada yang kelas 1 orang ya nggak mungkin 35 orangnya ditulis per baris gitu ya banyak 35 baris tapi ditulis 1 baris itu fungsi distinct ya kemudian sekarang hanya from jadi sekarang kita fokus ke fromnya from menunjukkan nama tabel yang akan ditampilkan atau dioperasikan dapat berupa jadi setelah kata from itu dapat berupa tabel di from siswa kan tabelnya cuma satu ya tabel tunggal from dosen tabel dosen satu terus dapat berupa join joinnya seperti tadi setelah kata from itu nama tabel yang lebih dari satu tadi siswa koma dosen siswa koma jurusan lebih dari satu itu join nanti ada inline view inline view ini seperti query di dalam query bisa juga berupa alias setelah kata from jadi nama tabel itu bisa kita kasih nama alias selain kolom yang bisa kita kasih nama alias untuk nama tabel juga bisa kita kasih nama dan contoh close up from kita lihat yang setelah kata from aja jadi fokus setelah kata from ini tabel tunggal kalau kita lihat disini contohnya from siswa from dosen tabelnya kan hanya berisi satu aja dan join kita lihat setelah kata from siswa command dosen jadi tabel yang disebut itu lebih dari satu kemudian inline view jadi tadi saya bilang query di dalam query itu yang inline view itu yang di dalam query ini select bintang from nama tabelnya tabelnya itu kita seleksi lagi dengan gunakan select bintang from siswa as mahasiswa jadi nama sudah nama tabelnya kita kasih nama alias mahasiswa tabel mahasiswa jadi ini kan query di dalam query itu inline view kemudian nama alias nama alias ini from dosen sd1 dosen sd2 ini fungsinya seperti ini untuk kalau kita membandingkan dosen yang jelas yang pertama kalau kita ingin penulisan nama tabelnya agak mudah kita ingin memporsingkan di satu dua bisa juga seperti ini sebagai pembanding kalau kita pakai dosen membandingkan di satu tabel yang sama satu tabel yang sama akan tidak mungkin dosen koma dosen from dosen dosen akan error dosen koma dosen yang sebaiknya di alias nanti yang from dosen koma dosen nanti akan bingung pada saat memilih kolomnya kan kita harus menulis seperti tadi ya misalnya dosen 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 nip sekiannya akan bingung karena di from dosen dosen tabelnya mana yang dia ikuti ya ini jadi sebaiknya dibuat nama alias tabel dosen ini sama ya satu dianggap tabel dosen satu dianggap tabel ini sama seperti kasus yang materi sebelumnya yaitu udah lima parmentar gitu ya dari yang lumayan yang satu dengan parmentar sama-sama kan tabel player ya atau ditambah player gak mungkin ditambah yang lain membandingkannya di seperti ini seperti contoh bawah kita coba nih tampilkan gaji semua dosen dalam bentuk rupiah ini contohnya adalah kolom lemah ada kolom gaji dolar gaji underscore dolar ini daftar gaji pada tabel dalam dolar kira-kira gimana ini query-nya tahu gak gaji semua dosen dosen dalam bentuk di datanya ini masih polar gitu yang kita ingin tampilkan tuh ianya berarti kita melakukan operasi di gaji selek 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 ditampilkan apa kolom gajinya selek gaji dolar s gaji dosen gak usah pakai nama alias oke oh nama alias maksudnya gaji oh nama ini gaji dolar s gaji dosen sama aja diubah dulu gaji dolarnya ke rupiah gimana rumus apa teo mana ini kalau misalnya selek gaji yang diterima dolar tadi 15.000 as nama prom dosen gitu pak bisa jangan as nama nama lain nama aliasnya pakai gaji gitu ya maksud oke betul ya jadi kira-kira seperti itu ya tadi tergantung kurs uangnya ya pada saat setiap hari kan beda-beda itu oke seperti ini ya jadi selek gaji dolar nah ini misalnya 14.100 eh 14.100 temannya tadi bilang 15.000 ya kan itu yang yang penting dia dikali ya S gaji rupiah misalnya namanya bebas nama aliasnya bebas oke gaji dosen tadi bisa sih from dosen jadi kalau ditampilkan kalau kita nggak kasih nama alias nanti ditulis di nama kolomnya adalah gaji dolar 15.000 ternyata ya mungkin nama kolom kan aneh kan kalau ada operasi di dalam kita kasih yes gaji rupiah ini sudah betul ya tadi ini tampilkan kemungkinan nilai nominal gaji dolar berapa saja yang dibayarkan misalnya misalnya ini tabelnya isinya banyak datanya tandra ini ada nama dosen yang lain misalnya gajinya kan macam-macam ya kan tergiri kantung A tonalnya kan tinggi jawabat makin besar gajinya kan ada kemungkinan kan nama setiap orang itu kan beda-beda ya disini yang diperintahkan itu tampilkan kemungkinan nilai nominal gaji dolar kira-kira berapa saja sih gajinya yang ada di tabel ini kira-kira gimana query select select gaji dolar from dosen kan tampilannya kan pasti akan set nama kan pasti ada yang sama kan di ram lagi eddy kan double kan sama ya ini 300 seperti tadi supaya enggak sama kita pakai sting ya kita pakai sting supaya untuk fill saja gandanya nilai yang ganda enggak kita ambilkan lagi ya jadi cukup seperti ini select disting gaji dolar kalau tadi ya bedanya tadi kalau enggak disting yang akan ditampilkan itu ada data yang sama makanya enggak perlu ditampilkan data yang sama karena disini ditampilkan kemungkinan nilai nominal ya berapa tanya ini perlu ditampilkan kalau datanya seribu kebanyakan data yang sama gitu kan sampai kita melihat analisa satu lagi satu per satu yang yang ini ini contoh perintah SGA ya ya sudah diurus tabel kita kolom kolom nya kita listin tadi sekarang where ya ini berarti seleksinya ya untuk seleksi memilih baris data mana saja yang akan ditampilkan misalnya format ini jadi biasa ya kita tahu kan format ini jadi disini ini yang kotak kurung tiku ya jadi kotak yang kurung tiku ini sebagai opsional aja disting jadi ada tanda yang diri tegani seperti di logika informatika itu kan sistem digital maksudnya orange bisa pilih bisa pakai bintang atau kita sebut nama kolom nya ditambahkan disting kita tulis operasi artikanya ekspresinya boleh tambah setiap nama ayas setiap boleh from tab where kondisi where-nya juga opsional ya kalau gak mau pakai where-nya jalan query-nya kalau ada kalau ada where-nya silahkan ya selamat kemudian where menyatakan batasan apa saja yang diberikan disini setelah kata where-nya kita bisa masukkan perbandingan di dalam jadi perbandingan ini bisa berupa sama dengan tidak sama dengan jadi tanggal lebih kecil lebih besar ini tidak sama dengan yang bisa berupa lebih besar lebih kecil lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan ya kemudian selain itu setelah kata where-nya itu kita bisa masukkan ada in ya range ya untuk mendapatkan nilai dari jangkauannya ya bisa pakai in ya contohnya bisa juga pakai between ya between pasangannya n jangan lupa between dcd n dcd kita ingin mencari data antara 0,1 n sampai ya sampai 0,999 ya between 0,1 and 0,99 ya kemudian bisa juga setelah kata where-nya itu kita masukkan kita masukkan bolehan betul ya logika true atau false ya kita berupa n or not ya ya 0 is is 0 is 0 is not 0 0 ini bisa berupa nilainya ada 2 is 0 is not 0 kemudian untuk mencari kemiripan bisa juga menggunakan like ya disini ada 2 bisa pakai underscore gitu ya untuk 1 huruf jadi underscore ini bebas untuk 1 hurufnya apa ya yang persen untuk semua segala untuk semua kita lihat beberapa beberapa banyak huruf itu bebas jadi kita lihat contoh perbandingan jadi kita lihat setelah kata where saya jaya bersepat anywhere nama sama dengan Erwin pakai nama kolom gitu pakai kata perbandingan Erwin kalau jaya berupa sering jadi anda patik patik 1 atau patik 2 kemudian berikutnya ini bayar gaji lebih besar dari 200 ribu kita pakai lebih besar lebih kecil fungsinya untuk menseleksi ya contoh yang pakai range ya kalau menggunakan in dan between n nya juga select bintang from siswa where kita menampilkan semua data siswa dimana yang kelasnya ada di kelas 2 dan kelas 3 kelas between 2 dan 3 kalau menggunakan in in seperti ini in 2 3 ini ya kalau menggunakan in kemudian kalau menggunakan bolehan seperti ini ini contoh bolehan tn or not jadi wire nya A sama dengan 10 N B sama dengan B seperti di sistem digital selanjutnya 0 nilai nya ada 2 is 0 dan is not 0 kita tulis wire nama kolomnya apa yang nilai nya di dalamnya ada 0 ya is 0 kolom yang kita tampilkan di yang yang tidak tidak kosong kan kosong menurut saya kolom datanya tidak kosong datanya itu tidak ditampilkan di online kalau yang is not itu yang kita tampilkan yang tidak nilai di kolom dataman selanjutnya kemiripan pakai like ini where kolom yang like like kalau tick ya kenapa tick string ya score 21 ya persen untuk atip ya 500 ya kaya ya kalau lagi ini ya jadi kalau yang contoh yang pernah mati yang jadi yang yang urub yang pernah maya bebas mau urub A mau B mau C dia akan menampilkan dia yang penting setelah kata setelah underscore ini sama dan nanti ada mat juang kan enggak sama nih mat juang dari kan mat satria ya mat satri yang kan tetap ini contoh yang kedua ya ternyata bintang from siswa wear nama like sand ya contoh kedua grup awalnya harus B gitu ya ke belakangnya bebas ini akan ditampilkan ini ya penting huruf depannya itu B kemudian kalau yang contoh yang ini contoh yang ketiga wear nama like wear nama like setelah skor kata pertama nya bebas dan huruf pertama bebas huruf kedua itu harus A dan huruf B dan seterusnya bebas kalau kita lihat disini huruf A itu ini ditampilkan huruf belakangnya bebas semua jumlahnya 3 mau 10 bebas ya pesan skornya berarti satu huruf saja ya setelah kata A nah yang lain ya cakep ini ditampilkan juga yang penting huruf keduanya A gitu ya huruf utamanya bebas lapangnya bebas sehingga gitu ya 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 buku kedua misalnya ya 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 eh i lebebas suruh pertamanya apapun ya akan ya lagi ini bisa untuk pencarian dari sendaftaran tulis algar like tampilkan daftar siswa kelas 2 dan 3 tidak dia sama ke yang tadi pak select bintang from siswa where class between 2 and 3 sama ya kalau pakai in kalau pakai in bisa gak in bisa bisa sayang Hai Hai In Hai 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 Apa banyak ada lagi yang biasa gimana kalau yang biasa select bintang from siswa where class sama dengan 2 and kelas sama dengan 3 bisa gitu jadi yang biasa jadi macam-macam sih cara kalian gimana nih cari daftar nama siswa yang memiliki nakat angsa saya tampilkan ada ini select nama koma alamat from mahasiswa where nama like persen sa persen gitu ya pak soalnya kan mengandung kata sa dia enggak berada di awal di akhir bisa nanti iya tau dia enggak di awal enggak di awal enggak ada disebut itu mengandung sa dia pak maksudnya kita tidak tahu apakah sa itu berada di awal tengah atau di akhir kalau gambar gitu kan kita harus buat isinya setiap masing-masing nah kalau dia di tengah atau yang ini kan iya pak kalau dia di awal siapa sa persen persen kalau dia akhir persen sa ini jadi ada tiga kondisi di ur persen sa persen persen jadi kalau kita enggak tahu lengkapnya harus tulis kondisinya di ur ini ya jadinya di sa persen persen sa persen sa persen dan jangan lupa pakai or jangan pakai n kalau pakai n nanti enggak akan ketemu nilainya gitu ya kalau pakai n kan harus otomatis kan semua harus benar ya semua kalau pakai or kan yang penting salah satu true ya keluar hasilnya lainnya false apa ya contohnya contohnya nah kondisi yang persen sa persen kan enggak syarat kan false kan nilainya ya kemudian kalau yang sa persen ini sa persen ini syarat ya ini kata depannya sa belakangnya boleh bebas kemudian yang ketiga persen sa persen sa kan enggak menisarat karena sa hanya enggak di belakang kalau kita pakai n akan susah nanti kan harus mencari semua yang melingkupi ini ya kecuali datanya sa 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 gitu ya sa ini akan ditampilkan semuanya kalau kita pakai n kalau pakai or ya nanti kalau selain kata ini kan misalnya kan sudah di depan sa ada di tengah sa ada di akhir kalau seperti ini kalau pakai n enggak akan tampil sehingga kita pakai or salah satu tolong ini keluar hasil kemudian order by ini kemarin sudah sending semua sending diurutkan dari ASC itu kalau opsional ya opsional aja boleh dimasukkan kalau tidak ke order by pada defaultnya kalau enggak nulis ya akan diurutkan dari kecil kebesar gitu ya dan ASC sebaliknya gitu ya jadi tinggal ditulis aja di order by kolom spasi di atau di dan skl dari siswa dengan kelas 3 seperti ini saja ya sudah tadi perbandingan pakai between and pakai like seperti itu nama dan tanggal lahir dari siswa yang tidak memiliki dosen wali secara gimana nama dan lahir dari siswa tidak memiliki memiliki dosen wali bentar pak kalau apa namanya itu dosen wali itu satu kolom bisa kita pakai Isnul pak ya selek nama jadi anggapannya disini dia nggak ada siswanya dia di kolom walinya dia belum ada dosen walinya kan masih kosong tapi anggapannya sama ini berarti selek nama koma tanggal lahir from siswa where dosen wali Isnul itu pak oke 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 selek nama selek nama tanggal lahir from siswa where dosen wali Isnul ini yang nilainya kosong yang masih kosong berarti yang belum siswanya belum punya wali kan oke kalau untuk mencari yang sebaliknya dari siswa yang memiliki dosen wali tinggal ditambahkan Isnul kalau soalnya ya kalau soalnya tampilkan sudah punya dosen wali nanti dosen dosen wali seperti ini aja jadi terkantung perintahnya aja kemudian fungsi single row ini input fungsi dari satu baris satu baris jadi seperti yang kita buat tadi dari awal query-nya itu termasuk single row jadi kita membuat satu perintah tapi nanti menghasilkan beberapa baris per baris satu baris baris jadi datanya ada sepuluh ada single row input banyak baris itu menghasilkan banyak baris yang sama tergantung datanya untuk perintahnya satu saja disini mengolah data item dapat menerima argumen dan menghasilkan satu nilai mengeluarkan nilai untuk setiap baris data dapat mengubah data dapat saran lebih dapat menerima argumen berupa data kolom atau suatu ekspresi tadi ada perkalian ada kurang ada bagi menerima contohnya query-query yang sudah kita buat kalau yang nested itu maksudnya kayak subquery gitu pak oke 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 disini setiap baris bariskan proses itu ditampilkan hasilnya misalnya apa tadi misalnya siswa yang kelasnya sama dengan dua kan banyak tuh data siswa kan misalnya ada 100 setiap baris dicari itu kelas sama dengan dua kalau tidak dilewati baris perintah skl-nya satu tapi proses perbaris tadi yang nested itu ya tadi yang software ya kemudian yang multi-row multi-row ini inputannya banyak tapi outputnya hanya satu data saja kita lihat tadi contohnya count count bintang count nama kolom count ini kan untuk menghitung menghitung jumlah baris kita misalnya count nama kolomnya apa misalnya nama kolomnya nama kolomnya nip lah nip perbaris itu ya kita bisa menghitung count nip berapa banyak sih nip yang ada di tabel mahasiswa sehingga dapatkan jumlah mahasiswanya berapa nip nip itu kan inputannya kan banyak nip itu kan dari tabel mahasiswa kan puluhan ribu kan ya RAM kan 32 ribuan mahasiswa itu di inputannya kan banyak tapi yang outputnya dihasilkan itu kan hanya satu nilai saja yang misalnya outputnya 32 ribu tidak tidak ditampilkan nipnya siapa saja kemudian berikutnya kesam misalnya untuk membumblahkan itu ya misalnya jumlahkan total gaji yang harus dibayar harus disiapkan oleh misalnya pendahara ingin merekap gaji bulan ini misalnya tinggal dijumlahkan sum dalam kurung gaji kolom gaji misalnya ketahuan jumlahnya kan dapat total gajinya yang harus disiapkan jadi tergantung kasusnya tidak mesti gaji yang lain kita bisa max min gitu ya average apg gitu ya disingkatan ini dari rata-rata ya kolomnya ada 10 nanti ya pembaginya dibagi 10 totalnya dibagi selanjutnya nilainya yang di outputkan tapi inputannya banyak jumlah seluruh siswa kita pake apa lah semua benar-benar nanti ya nokan sum kan pak ya kalau jumlah semua apa kalau pake count buat jumlah semua baris sum ya pake count kalau dijumlahkan di kalau dijumlahkan berdasarkan apa ini misalnya banyak pake count ya misalnya miss ya nama kolomnya bebas lah nama kolomnya apa gitu ya siswa gitu nanti kalau pake sum sum miss nanti ya ditotalin nanti ya berapa nanti ditambah ini dimana hitung jumlah pegawai yang tidak memiliki atasan berarti yang ini baru sampah ton semua semuanya kita harus filter dulu ini misalnya kan pegawai kan gabung ya pegawai kan gabung ada yang punya yang pasang ya ya enggak berarti pake kondisi yang tidak memiliki berarti kaum selama dia ada wear-nya enggak pak berarti ada wear buat tukar dulu tabelnya mana ya tukar dulu tabel pake jumlah pegawai pake kond dan bintang pegawai yang tidak memiliki atasan bisa kita hitung jumlah barisnya kalau kita seleksi lagi lagi semuanya punya tabel pegawai kan ada campur kalau ini hitung total gaji dalam rupiah anggap aja sudah rupiah apa yang ada pasti mau nanya saya kira belum rupiah di tabelnya ada rupiah count kalau count enggak berarti bukan count ya karena dihitung jumlah total jumlah barisnya bukan min max sama average dia rata-rata min max sama maksimum berarti ini yang ini pake samp pakai samp di jumlahkan pegawai satu berapa gajinya gajinya ditambahkan sama aja ya sama nama kolomnya gaji dosen bebas kalau ini berapa gaji terendah gaji tertinggi gaji ratanya siap kalau rata-rata berarti baru kan pake apa namanya itu average atau rata pake min bertinggi pake max rata-rata atau rata apg ya masuk ke join ini hari kan sudah pelajari teorinya ya di gabungan 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 gabungannya berarti kan harus pasang tabel dioperasikan ini digunakan untuk menggabungkan hasil dari lebih dari hasil dari setiap query itu harus memiliki kolom harus sama jumlah kemudian union keywordnya union untuk SQL kalau menggunakan union berarti yang kembar itu kalau ada ketemu data yang kembar oleh SQL akan dibuang di distinct yang mengambil satu aja sama lainnya dibuang kalau kita ingin menampilkan semuanya yang duplikat yang kembar kita bisa pake union all gabungkan semua hasil dari dosen yang bekerja pada jurusan dua atau jurusan tiga kan misalnya jurusan dua STI jurusan tiga teknik elektro misalnya ini hasil hasil dari dosen yang bekerja atau apa gitu ya data-datanya union kalau kita pake union ini contoh ini pake cara ya karena bisa pake OR jurusan sama dengan dua and or jurusan sama dengan tiga bisa pake cara ini kalau kita pake union sekarang di atas pake union kalau pake union kalau ditulis aja seperti ini jurusan ada dua dan tiga gitu ya jadinya seperti ini jurusan di dua jurusan di tiga kalau ada jurusan empat ya aja jadi gak dibatasi dua ya di dalam union jurusan tiga jurusan lima ini ini gak dibatasi buat aja ya gak meski kalau menggunakan union all ya tadi kan yang data yang sama ya sama itu kalau ada dosen data penelitian atau apa itu ya kolaborasi dengan jurusan tiga gitu ya misal data penelitian kan judulnya yang berarti kan sama gitu ya yang ada yang sama tetap diambil data yang sama ini select bintang from.r jurusan kita pilih dulu apa kita pilih dulu yang lain baru kita gabungkan jadi dua query kita gabungkan tadi ya digunakan untuk gabungkan hasil dari satu query kan tadi ada query ini gak mesti dua juga mau tiga bisa all union all union all tergantung kalian sukanya mana union all yang agak panjang skl nya kalau dibandingkan in atau mau pakai yang secara biasa silakan ini kalau tidak mau pakai union all karena panjang ini gak maaf tergantung kita atau enggak akan operator irisan jadi irisan jadi yang tabel yang sama tabel yang berbeda data yang sama karena di skl nya untuk intersect nya sudah tidak berlaku lagi kita mesti ya cara logika untuk menempatkan irisannya soalnya disini tabel 1 siswa dengan jurusan sama dengan 5 kita cari query nya apa ada dengan jurusan selek bintang from siswa per jurusan dengan 5 tabel 2 kita cari kondisinya atau PL nya untuk siswa dengan pengataman yang tidak selek bintang from siswa berkelas sama dengan berkelas sama dengan saja beririsan ini data siswa yang berada di jurusan 5 dan 3 sudah sudah jurn kelas 3 dan nomor 5 aja seperti ini oke ini ada in ya in di tabel hasilnya kita anggap tabel 3 ini ada tabel 1 dan tabel 2 selek bintang from siswa T3 where di nama tabel siswanya ini kita anggap T3 where nrp in select nrp from siswa where jurusan sama dengan hasil selek yang merah ini kita menolak hasil hasil ini f 1 d 0 0 11 0 1 misalnya dan F1 F1 misalnya F1 0 0 0 0 0 lagi F1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 colornya akan seperti ini akan seperti seperti yang selek kalau yang biru misalnya ya ini kan F1 jadi hasil dari 2 query ini karena yang sama datanya sama kan adalah yang sama kan adalah ini yang akan dipilihkan jadi query nya lumayan kalau mau pakai cara yang biasa ya silahkan cara yang biasa itu lebih ringkas dan kelas tadi ya siswa dan jurusan ini adalah dosen wali dari siswa apa nama dosen wali dari siswa yang namanya pertama kan dari siswa dulu ya nama dosen siswa biasanya kan tidak ada di tabel dua ya tapi hanya berupa nip saja ya biar siapa dosen wali nya ya disini kita nama kita perlu relasikan tersebut ke tabel dosen ya supaya kita dapat namanya seperti ini ya kerjakan dua langkah select wali from siswa where nama dan itu nanti kita dapat itu adalah nip nya 101 ke dosen wali nya tapi kan yang ditanya itu adalah nama dosen bukan satu kita harus relasikan dengan nip kita selek nama from dosen where nip kita tulis ke dalam query ya kan nip sama nip jadi jadi ya ya satu 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 gitu sama dengan baru lagi query yang di awal ya select wali from swap yang contoh yang kedua ini adalah query ya dari yang ini yang bawah like from send ya query seperti ini kita quiz satu dan join ini kan banyak ya sudah terjadi kemarin ada ada inner atau join jadi balan ini betulnya sama dengan samaan-sama dengan ada juga yang non-tech join dia pakai pertidak samaan seperti perbandingan tadi kan ada yang tanda sama dengan ada tanda pertidak samaan ya kemudian ada author join ada author join ada right author join ada full author join ini full author join sudah tidak lagi jadi harus kita ini caranya menggabungkan asing dari left author join itu ditambahkan dengan right saya dapat full author join yang terakhir adalah self join pandikan di tabelnya sama tadi send send sd1 tadi send sd2 kita lihat satu pertensian atau join digunakan untuk mendapatkan berbagai kemungkinan kombinasi hasil joinnya merupakan merupakan gabungan dari semua kan biasa jadi kolom di kabel A dan kolom di kabel B itu digabung digabung jadi satu ya jadi kolom A ditambah kolom B sel cross nama kolom nya tidak masalah terceder ini contohnya select bintang from 2 from prosen kalau pakai bintang ini kita cross join yang tadi kita pakai contoh kan kita sambungkan nama kolom kalau pakai bintang kolom itu dari tabel siswa dan tabel itu ditambungkan misalnya A ini tabel siswa B ini tabel dosen yang terakhir ini adalah output yang akan ditabung di kolom axis wadum ini di kolom .pw output nya bisa menang ini kita lihat ini query nya select bintang from A B baris nya tinggal dikali saja baris A ini misalnya 4 jangan dilihat 00 ini di kolom ini di kolom di kolom A ini adalah 4 ini di kolom A di kolom 4 jadi 16 baris 1 biasa untuk crossjoin ini tinggal dipasangkan saja 1 2 ya dikatakan dengan 1 9 3 4 dengan 1 1 6 dipasangkan dengan 1 1 8 dipasangkan dengan 1 1 kemudian kita akan mendapatkan sekarang 22 4 1 2 dengan 22 3 4 22 6 22 ya kita dapat 6 dan sekarang yang inner atau if you valen join jadi pakai persamaan disini ini keywordnya pakai inner join dan jangan lupa persamaan ini adalah on untuk ingin valen kita selanjutnya selek bintang from siswa ini join dosen on siswa dosen 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 jadi ini sama seperti kalau kita menurut biasa I like bintang from siswa joinnya itu join ini banyak Pak itu yang siswa datu wali sama dengan dosen 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 itu maksudnya bagaimana Pak yaitu foreign sama primary case siswa wali ini 6 kolom kolom yang ada wali ini nama kolom siswa dan disini wali 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 maksudnya kalau kita kan dosen pembing tapi kan miliknya sama siapa tempat apa 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 untuk menghubungkan relasi antara ini ya antara tabel kiswa dengan dosen seperti biasa sebenarnya ini jadi kalau cara yang lain yang biasa misalnya gintang komando saya supaya dia berrelasi kita harus tulis kalau kita tidak di kondisi where-nya kita akan bingung where-nya berrelasi tidak tidak dikondisi jadi inner join itu kalau kita tulis di query yang biasa kalau on ini seperti where di rupa kondisi ini kita lihat contohnya ini misalnya ini kan ada dua cara ya tadi ya ini selek bintang form kondisi di kondisi di kondisi di kondisi itu adalah di kolom X ada di kondisi ada di kondisi ada di kondisi tetap yang 1, 2, 1, 1 sekarang yang 3 X sama dengan 3 ada di kondisi ada di kondisi ada di kondisi ada di kondisi sama aja aja ya dan selanjutnya kalau yang non-equi join itu ya mirip pakai tanda perpiasamaan aja gitu ya sama pakai inner join kita inner join on sama hanya saja disini pakai tidak samaan ya tidak samaan itu bisa lebih besar lebih kecil lebih kecil sama dengan sama dengan sama dengan tapi tidak sama so harus tidak sama ya contoh yang lain misalnya bintang from line komono kapsi where n a di akhir misalnya besar sama min n a lebih kecil sama 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 kalau kita tulis maksud ya kita tulis di a sama kita gitu ya a itu lalu kita tulis lalu kita tulis kita tulis nah ini 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 jadi itu aja sih bedanya ya yang di on-nya itu pakai dan over-join digunakan untuk mendapatkan informasi dari suatu tabel yang datanya sesuai dan tidak sesuai select bintang from A, join B, on X dengan B, ada di X, kita harus sama dengan V, ini kita lihat jadi yang last author join ini dia maksudnya ada di tabel C, tapi tidak dijumpai di kanan keywordnya ini ya keywordnya ini ya keywordnya ini ya siswa dosen siswa ini adalah yang sisi kiri kalau dosen ini adalah yang sisi kiri data yang ada di sisi kiri tapi tidak dijumpai di sisi kanan kalau disajikan di sini ada tabel A dan tabel B jadi seluruh data A ditampilkan seluruh data A dengan X, Y 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 kalau ada ditampilkan tidak ditampilkan ini kita lihat jadi yang X, Y nya V nya tergantung X X nya 1 ada enggak di V X nya 1 X nya 3 ada enggak di V dan X nya 5 ada enggak di V dan X nya 7 ada enggak di V jadi outputnya seperti ini ada enggak ada relasinya sekarang yang kebalikannya right author join yang ada di sisi kiri yang di sisi kiri yang di sisi kiri yang ada di tabel yang ada di sisi kanan yang ada di tabel desain dan tidak ada di tabel desain ini lihat contohnya saja yang tadi kanan itu yang mana yang D yang A gantung dari V ada enggak di V V nya 1 dan V nya 2 ada enggak di X dan 0 V nya 3 ada enggak di X dan V nya 4 ada enggak di X dan ini kemudian ini penggunaan untuk live author join live author join itu yang untuk mencari dan juga dimanfaatkan untuk mencari sepat persen sosial kita belum punya terus kekali bisa kemudian call author join seperti tadi jadi bisa jadi kita harus kalinya dengan hasil dari live digabungkan jangan lupa pakai union all like yeah ya kan jadi story ya bedanya hanya disini aja bedanya yang lain selain bintang sama send on siswa di dan nomornya di font lain satu let's join right kalau saya tulis seperti ini siswa have Saya kira hasilnya bagaimana? Saya kira hasilnya bagaimana? Saya pasip semuanya? Saya pasip semuanya. Atau semuanya dikeluarin kalau full join? kalau dibaca kalau left join jadi kalau left join yang kiri ada di kiri tidak ada di kanan kalau yang right join kanan aja di ambil kiri tidak berarti full siswa kiri kan apa? siswa ya kalau di siswa kita ada di dosen ya gitu kan oke ya ada di siswa kita ada di kita atau sama sama berarti kan harus full kayak gitu sama ya ya, mesti sama-sama siswa yang keluar pertama kita ada di siswa kita ada di siswa kita ada di siswa juga kan kita ada di siswa juga itu tergantung kiri dan kiri logikanya gitu ya penampatan yang membandingkan di tabel yang sama kita yang kita anggap sebagai tabel D tabel A ini kita cari where di tata atasan ini mencari nama atasan nama atasan tabel dosen itu kan diisi semua dosen ya ini ada yang ada yang pun atasan ada yang tidak masang ya ya seperti tadi kalau dia atasan kan disini yang dicari itu atasannya siapa gitu ya ini nanti bisa dicoba di perinya contoh yang lain seperti kemarin parmenter itu di tabel player diperintahkan siapa sih yang pemain tabel pemain yang tinggal sekolah dengan parmenter kita kira kan seperti itu karena kita membandingkan di tabel player yang sama mentor kan di tabel player pemain yang lain di tabel player juga supaya kita anggap aliasnya bebas kemudian nama siswa lengkap dengan nama dirusan anggap dengan nama dirusan harus pakai join anggap dengan nama dirusan karena contohnya sama seperti ini kita coba di mana jurusan ini kan harus di jurusan dan jurusan lalu kan disini kan nggak di kan apa-apa gitu ya yang kedua ini ditampilkan nama siswa pada tambahkan warnya tambahkan ini harus nampilkan nama siswa yang ketua jurusannya ini pakai 3 3 3 tabel yang dijoinkan ada tabel sifat ini 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 aja berrelasi dengan kode tabel sifat dengan jurusan dulu dan jurusan dan 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 ya dan siswa ya kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat dan ya dan dari 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 jurusan baru kita ya 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 yang terakhir n terakhir dengan subquery subquery diawali dengan kurung buka dan diakhiri dengan kurung buka dan subquery diletakkan pada sisi tangan atau bandingan jadi kirinya itu adalah atributnya dengan pakai kanan dan ruas kanan yang penggunaan order by tidak diperlukan berkuali untuk gunakan operator yang sesuai dengan hasil dari subquery dan yang terakhir ini yang perlu diperlukan single row operator itu dengan multiple row operator akan dengan multiple row contoh sederhananya misalnya dan kita mengambil tahunnya saja dan kita bandingkan dengan tahun kita lahir gitu ya kalau lahir misalnya contohnya lahir ini kan ya berisi tanggal, tanggal, bulan dan sepulnya tapi kita bandingkan dengan tahun kan nggak cocok gitu ya satu satu nggak bisa nggak bisa diproses kita kita ya kita bandingkan kan anggur dibandingkan dengan anggur yang lainnya jadi harus jadi harus jadi contohnya apa saja ruasan yang gajinya lebih besar dari bintang 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 tadi di ruas kanan ya subquery itu ada di ruas kanan dan ada kurung ada kurungnya ada subquerynya tandanya gantung operator ya bintang gaji lebih besar gaji lebih besar selain gaji dan warna jadi hasil subquery ini dia harus berupa ya berupa araw atau multivorow itu harus sama ya kirinya kira-kira sesuaikan dengan operatornya ya Ini kalau pakai Kita pakai ini ya Bagi Bentar Kira-kira ini hasil Kita selek gaji from nosen warna sama Berapa data Itu Satu gaji dosen kan pak Subwery nya Satu ya Dibandingkan semua gaji dosen dengan satu dosen Kocokkan kondisi Gaji lebih besar dari 4 juta Dan nanti hasil Subwery nya ini Bilihnya lebih dari satu Kocok paket Misalnya Misalnya Berapa data Misalnya Kita 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 Gak Gak Gaji Lebih besar dari Dibandingkan Dibandingkan Hasil Hasilnya Gak mungkin Hasil query nya Org Dibandingkan Kalau banyak data Nanti ada Dibandingkan Tadi kan Tadi yang Dibandingkan Ini lebih dari Perlu diperhatikan Perlu diperhatikan Hasil Dibandingkan Oke Karena Ketemu satu data Gaji Sesuai Oke Baik 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 Nah Komprosan Barga Gaji Baik Baik Ganya Terima kasih Contoh yang ketiga Hasil query boleh banyak baris Kita lihat nih Saya lagi from.en Akhirnya hasil query nya Berapa banyak data Atau banyak Kayaknya banyak Banyak Ini salah Kita lihat ini query Salah gaji from.en Tadi ya sama ya Hasilnya kan banyak ya Tidak mungkin kita Gaji sama Kita Kita Mampu terang Terima kasih. Terima kasih. Kemarin juga pake ini dia, Pak. Ya, subquery. Ya, Pak. Pake subquery sama kondisi. Bahkan sampai lima, enam tabel kita masukin. Ya, Pak. Nested jadinya, Pak. Multinested. Beda kasus. Kasusnya sama. Kenapa, Pak? Kasusnya kan beda-beda ya? Tergantung, Pak. Kan tabelnya yang kemarin itu bisa sampai 10, bisa sampai 8. Jadinya itu kayak bakalan beda-beda soal juga dikasih. Bakalan banyak kayak situasinya gitu. Jadinya beda nestotnya. Beda kondisi. Tapi juga banyak sekali tabelnya. Iya, harus dulu. Kayak misalkan cari data di C, tapi harus miliki alamat dari tabel A. Tapi dari alamat tabel A itu harus dia punya kode post dari tabel E. Kayak gitu udah, Pak. Diajak muter-muter. ERD-nya. Gak banyak latihan. Apa namanya itu dalam nestotnya maksudnya? Yang penting harus tahu juga join. Ya. Ini ya. Jangan praktik. Dan yang penting harus tahu juga join ya. Meskipun bisa diselesaikan dengan superi. Kalau menurut saya sih sebenarnya bisa juga diselesaikan join. Karena join itu sebenarnya lebih ringkas penulisannya. Tapi tergantung kondisinya ada yang kapan menggunakan join, kapan menggunakan superi. Oke. Ini nanti dicoba sendiri ya. Latihan moja sendiri. Tampilkan. Ini kan berarti pakai like ya. Mat Satria tadi. Tampilkan data dosen ya. Pakai select aja gitu ya. Dan max. Contohnya, contoh yang lain. Silahkan deh. Oke. Mungkin ini saja materinya. Kira-kira ada pertanyaan. Yang kurang. Kalau dari saya cukup, Pak. Yang lain? Saya juga cukup, Pak. Oke. Jadi ini sebenarnya materi terakhir ya. Jadi minggu depan kita latihan. Ya. Depannya. Dalam. Sebenarnya kalau gak latihan ya. Susah. Ada pertanyaan prakik. Ya. Semoga dilatih. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Sama-sama. Para muntur. Waalaikumsalam. 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 Sampai ketemu. Waalaikumsalam.